Tahu nggak sih? Mulai dari kamu bangun tidur sampai tidur kembali, kamu sudah menggunakan kelapa sawit. Produk-produk turunan sawit, mulai dari sabun, sampo, pasta gigi, minyak goreng, margarin, coklat, mie instan, kosmetik, deterjen, kue kering, bahan baku cat, dan lain sebagainya, merupakan produk turunan sawit. Bisa dibilang, 24 jam hidup kita dikelilingi oleh sawit. Itulah kenapa sawit mempunyai peran yang sangat luar biasa penting dalam kehidupan kita. Kita patut berbangga, dikarenakan negara kita tercinta ini, Indonesia, merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Saat ini, kelapa sawit menjadi penopang perekonomian nasional. Kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian nasional bahkan global sangatlah besar. Indonesia merupakan produsen minyak sawit utama yang menguasai 55% pangsa pasar dunia, di mana kelapa sawit berkontribusi terhadap 3,5% pertumbuhan ekonomi nasional. Kelapa sawit menjadi penyumbang devisa ekspor non-migas terbesar di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, tercatat nilai ekspor sawit mencapai Rp321,5 triliun. Adapun, kontribusi yang diberikan sawit terhadap pajak diperkirakan sebesar Rp14 triliun sampai Rp20 triliun per tahun. Kelapa sawit tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang paling penting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat, namun juga menjadi penggerak perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Industri kelapa sawit nasional terbukti berkontribusi membantu pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi jutaan pekerja. Kelapa sawit terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Selain itu, pertumbuhan perkebunan sawit juga mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor lain. Dalam hal ini, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit akan menciptakan kue ekonomi bagi sektor-sektor ekonomi nasional, baik yang terkait langsung maupun yang terkait secara tidak langsung, seperti sektor keuangan, jasa, perdagangan, hotel, transportasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dalam pembangunan ekonomi daerah, industri sawit berperan strategis membantu daerah pinggir atau pelosok menjadi pusat pertumbuhan baru dan memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan. Menjadi salah satu produsen minyak kelapa sawit tertinggi di dunia, Indonesia berpeluang besar memiliki ketahanan energi yang mumpuni. Kelapa sawit menjadi bahan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Biodiesel yang dihasilkan dari kelapa sawit membuat Indonesia sebagai produsen energi terbarukan, sehingga dapat mengurangi impor minyak bumi dan mengurangi defisit neraca pembayaran di sektor migas. Namun, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, perkebunan kelapa sawit Indonesia masih terus dihantui isu-isu negatif yang berkembang di berbagai kalangan. Ayo, sebagai generasi cerdas, jangan mau termakan kampanye-kampanye hitam yang menjelek-jelekan kelapa sawit kita. Sebelum ikut-ikutan menyebar mitos-mitos buruk tentang kelapa sawit, mari lakukan analisis dengan bijak terlebih dahulu. Sudah menjadi keharusan bagi semua pihak mengambil peran dalam menjaga eksistensi komoditas kelapa sawit agar terus memberikan sumbang sebesar bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Yuk, dukung kelapa sawit kita, karena gue, generasi sawit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.